Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan Gumblo Kito ID dalam video Work in Progress High Grade Build Diver Gundam 00 Diver Dalam video kali ini Bang Lid bakal ngerjain kit High Grade 00 Diver punya temen Bang Lid yang minta kit ini dicatin Tapi sebelum itu kita lihat kondisi kit mentahannya Kit mentahan maksudnya disini kit yang dikasih ke Bang Lid sebelum Bang Lid apa-apain Kondisi kitnya bisa dibilang kit yang udah cukup diproses sama yang punya Udah dicat dikit-dikit di bagian-bagian tertentu, dikasih water slide, decal, dan di top coat juga Bisa kita lihat di bagian-bagian kitnya, walaupun gak dicat semua Tapi di beberapa bagian udah dibubuhkan cat untuk menambah warna kitnya Istilahnya detail painted mungkin Atau kalau bahasa Jepangnya Bubuntoso, yang artinya dicat sebagian Dan mari bersama-sama kita apresiasi hasil karya teman Bang Lid ini Dalam detail paint dan penerapan layout warna yang dibuatnya Jujur aja sih sebenernya kit yang udah diproses gini susah buat diolah lagi Karena harus ngelunturin, ngerontokin, atau ngilangin semua yang udah dikerjain sama yang punya Balik lagi ke versi mentahan pabriknya baru bisa dikerjain Nah, yang bikin repot itu sebenernya bukan karena udah dicat Melainkan karena udah di top coat Karena top coatnya berbahan leker dan gak mungkin dirontokin pake thinner leker Karena kalau dirontokin pake thinner bakalan ngelelehin plastiknya Jadi ya harus diamplas atau dikrok sampai ke sudut-sudut partnya Dan kalau gak bersih bakalan ada part yang permukaannya kasar Tapi karena yang komis kali ini temen Bang Lid, jadi ya Bang Lid kerjain Kalau gak kenal mah gak bakalan Bang Lid terima Repot soalnya Kita lanjut ke konsepnya Sesuai permintaan yang punya kit Dia minta kit Double O Diver ini dipakein skema warna full armor Gundam Thunderbolt Dan jadilah lewat warna di line art kayak gini Setelah deal, langsung Bang Lid eksekusi Kalau soal modifikasinya Kayaknya Bang Lid bakalan bikin yang simple-simple aja Kayak nebelin panel lain yang udah ada Ngilangin seam lain atau bikin jadi panel lain Dan nambahin detail pelacip dikit Kayak yang di jesta kemarin Seperti biasa kita pisah-pisahin terlebih dahulu Kitnya per anggota badannya Kemudian kita bongkar per partnya Biar lebih gampang ngerjainnya Seperti yang Bang Lid bilang tadi Seluruh permukaan kitnya mesti diamplas Sampai bersih buat ngilangin topcode-nya Terus Bang Lid bikinin panel lain di beberapa seam lainnya Biar gak susah misahin partnya Dan Bang Lid tambahin juga detail pelacip Kayak yang Bang Lid buat dikit jesta kemarin Tapi Bang Lid lupa ngerekamnya Tadi kayaknya udah Bang Lid sebutin ya Yaudah Kayaknya segitu aja modifikasinya Kita langsung aja ke pengecatan Seperti biasa Bang Lid pake Mr. Surfacer 1200 Buat primernya Karena stoknya masih banyak Warna putihnya Bang Lid pake Mr. Color C1 White Warna biru gelapnya Bang Lid Mix sendiri Pake beberapa warna Yang Bang Lid udah lupa warna apa aja Yang jelas ada warna biru dan hitamnya Warna merahnya Bang Lid pake Mr. Color C108 Karakter Red Untuk join atau persendiannya Bang Lid pake Mr. Color C40 German Grey Warna kuningnya Bang Lid pake Mr. Color GX4 Kiara Yellow Padahal cuman buat satu part doang Dikerahnya Warna emasnya Bang Lid pake gaya color Nomor 122 Star Bright Gold Buat part mata Kamera sensor dan kondensornya Udah siap ngechatnya Berarti saatnya ngeletek masking tipnya Terlihat lumayan lancar Rapih dan gak banyak bocor Tapi kalo nemu yang bocor Ya harus ngulang lagi Udah fix semua Terus dikasih pen lining Di decal cushion dan nomor Terus kita pakein top coat Mr. Super Clear Dove UV Cut Yang udah Bang Lid ekstrak Setelah selesai Bisa kita lihat hasilnya Penerapan warnanya Menurut Bang Lid Gak terlalu jauh beda Sama lain art Yang udah Bang Lid buatin Padahal sebelum di top coat Bang Lid takut Kalo warna birunya Terlalu terang Dan gak keliatan Kayak full armor Gundam Tapi setelah di top coat Ternyata warna birunya Jadi lebih gelap Lebih muted 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 Ya Lebih M-U-T-E-D Istilahnya mungkin Termasuk warna merahnya Juga jadi lebih gelap GN Swordnya Juga Bang Lid Tambahin warnanya Biar gak terlalu sepi Dan yang punya kit Juga minta dipakein Aksen warna merah Tapi malah jadi kayak senjata Porencas Ya tapi Ya lumayan lah Gak jelek-jelek banget GN Swordnya Sebenernya Masih bisa dicantulin Ke armor pinggangnya Tapi karena Bang Lid Takut catnya rontok Jadi Bang Lid Gak berani nyantulinya Handle beam sabernya Tetep Bang Lid Nanti waktu nyantulinya Biar catnya gak rontok Juga Kenapa tangannya Warna merah Well Karena request Dari yang punya kit Awalnya juga Bang Lid Ngira gak bakal cocok Masa warna tangannya Merah sih Gitu kan Tapi ternyata Setelah dieksekusi Warnanya masuk Dan kelihatan Jadi warna aksen Yang nyeimbangin Warna biru gelap Dan putih Biar gak terlalu monoton Karena ini kit komision Jadi harus dikemas Biar bagus dong Walaupun cuma sama temen Tapi tetap harus Memaksimalkan packaging Atau bungkus produknya Jadi Bang Lid Pakain busa Buat setrikaan Dan dibentuk Sesuai kelengkapannya Sedikit dipisah-pisah Biar partnya Gak bergesekan Satu sama lain Dikasih dobelan busa Biar aman Dan gak lupa Masukin stiker Sebagai souvenir Terakhir ditutup Dan siap Dibalikin Kemajikannya So that's it Kawan-kawan Work in progress Highgrade GN 0000 DVR Garis S Gundam 00 Divers Sabaut Dari Gampelukito ID Kalau ada yang mau ditanyakan Bisa hubungi Bang Lid Lewat Facebook Instagram Atau langsung komen di bawah Lebih dan kurang Bang Lid mohon maaf Makasih udah nonton Jangan lupa like Share dan subscribe Dan sampai jumpa Di video-video selanjutnya Bang Lid akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Gundam Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax